Sampurasun, ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang percaya dan iman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kopi ketika otak perlu inspirasi. Ah, luar biasa. Salam Corona, kopi jeng rokona. Percaya dan iman adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Berbeda, jauh. Tapi, pemahaman yang terjadi di masyarakat pada umumnya, orang menganggap iman itu percaya. Nah, inilah perbedaannya tingkatan syariat dengan hakikat. Jadi, dalam dunia hakikat, iman itu bukan percaya. Karena percaya, di dalam bahasa Arabnya, artinya adalah yakin. Hakul yakin. Percaya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar disebutnya hakul yakin. Jadi, percaya bahasa Arabnya yakin. Sedangkan iman, itu berbeda sekali dengan kata percaya. Jadi, iman tidak cocok, tidak pas, apabila diartikan sebagai percaya. Jadi, percaya dengan iman itu beda. Percaya itu bahasa Arabnya yakin. Yakinnya benar-benar disebutnya hakul yakin. Sedangkan iman, itu berasal dari kata iman, aman, dan amin. Yang artinya adalah kedamaian. Yang ada di dalam jiwa. Kedamaian jiwa, kedamaian hati, kedamaian pikiran. Kedamaian hidup. Itulah iman. Orang yang percaya, belum tentu beriman. Belum bum tuh, dia memiliki kedamaian jiwa. Karena untuk mencapai kedamaian jiwa, berarti harus damai hatinya. Harus damai pikirannya. Kalau percaya saja, orang belum tentu dia damai. Misalnya, Anda percaya Allah. Ya, saya percaya katanya Tuhan itu namanya Allah. Itu kan baru percaya. Sesuatu yang baru dipercaya oleh pikirannya. Dipercaya oleh hatinya. Dipercaya oleh nafsunya. Bahwa Tuhan itu bernama Allah. Tapi, percaya belum tentu iman. Karena kepercayaan seperti itu, terkadang justru percaya bahwa ada Tuhan itu. Dia menganggap Tuhannya itu terpisah. Dari dirinya. Terpisah jauh. Tuhannya itu disana, dia disini. Jadi, antara Tuhan dengan dirinya terpisah. Dia menganggap Tuhan itu disana, di langit gitu. Jauh disana. Terpisah. Duduk gitu, mengawasi dari jauh. Manusia ya disini manusia. Padahal sudah dijelaskan. Bahwa Allah itu Ahad. Tuhan itu satu kesatuan yang meliputi. Ahad itu bahasa Arab. Yang artinya kesatuan yang meliputi. Satu kesatuan. Kalau satuan dalam bahasa Arab. Yang terpisah dari benda lain disebutnya Wahid. Misalnya, satuan benda ini, gelas ini, dengan ini. Terpisah. Disebutnya Wahid. Wahid isnen. Wahid isnen. Jadi, satuan benda yang terpisah dengan benda lain disebutnya Wahid. Sedangkan istilah kata Ahad di dalam bahasa Arab. Yang artinya menjelma, meliputi, dan seluruh ciptaannya. Sehingga daun yang jatuh sekalipun ke tanah. Ya Allah tahu. Karena Allah meliputi. Di dalam paling dalam dan di luar paling luar. Meliputi seluruh ciptaannya. Bahkan bisikan hati saja Allah tahu. Bahkan apa yang dipikirkan saja Allah tahu. Kenapa? Karena Allah di luar paling luar dan di dalam paling dalam. Meliputi seluruh ciptaannya. Jika Allah terpisah dengan makhluknya. Ya berarti Allah itu adalah makhluk. Ya sama seperti apa yang dibayangkan dan diayalkan oleh pikiran. Jadi orang yang percaya Tuhan belum tentu bertuhan. Karena orang percaya saja. Ya percaya Tuhan. Tapi nyatanya hidupnya masih dikendalikan oleh nafsu amarah. Yang menguasai dirinya. Yang tanpa sadar bahwa pendapat itu adalah nafsu amarah. Nafsu benda atau nafsu setoninya. Ketika seseorang percaya Tuhan. Tapi percayanya melalui akal. Ya tanpa sadar sebetulnya dia sudah terhasut oleh setan. Ya akhirnya mudah merasa terhina. Mudah merasa diolok-olok dan lain sebagainya. Akibat apa? Ya akibat dirinya sendiri yang hina. Dirinya sendiri yang mengolok-olok Tuhan. Sudah jelas Tuhan itu lebih dekat dari ura fengat. Ya kalau percaya belum tentu iman. Orang yang beriman yang tenang jiwanya. Ya itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Yang antara Tuhan dengan dirinya sudah meliputi. Sudah menyatu. Karena Tuhan ada di dalam dirinya yang paling dalam. Sedangkan percaya itu biasanya Tuhannya itu masih di luar dirinya. Masih percaya kepada kata-kata ulama, habib. Atau masih percaya kepada kiai. Masih percaya pada ustad. Kan masih percaya sesuatu di luar diri. Artinya berarti Tuhannya itu terpisah dengan dirinya. Masih percaya kitab. Masih percaya tulisan-tulisan. Padahal tulisan dan kitab itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Ketika dia masih percaya hal-hal di luar diri. Dan mensucikan hal-hal di luar dirinya. Ya berarti dia baru percaya. Tapi tidak beriman. Percaya Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud terpisah dari dirinya. Belum menyatu dengan dirinya. Jadi percaya itu belum tentu iman. Kalau iman itu sudah melekat. Sudah satu kesatuan. Antara dirinya dengan Tuhan. Sehingga jiwanya tenang dan damai. Karena iman dalam bahasa Indonesia adalah kedamaian. Ketentraman dan kedamaian jiwa. Nah kenapa dia damai dan tentram. Karena di dalam dirinya yang paling dalam. Ada Tuhan. Yang maha meliputi. Sehingga ketika dia mau berpikir buruk pada orang lain. Dia tidak bisa. Karena apa? Dia selalu merasa disaksikan. Itulah sadat. Itulah iman. Karena dirinya selalu melasa disaksikan Tuhan. Tapi ketika dia percaya Tuhan. Tapi Tuhannya itu melalui kata-kata. Yang dipercaya di luar dirinya. Buku menu. Cara membuat masakan. Bukan masakan. Ini dianggap buku menu itu masakan. Ini dianggap buku itu sebagai wahyu. Padahal bukan wahyu. Itu cuma tulisan yang dibuat orang. Dia terlalu percaya kepada itu. Tanpa sadar. Berarti dia telah menjadikan kitab itu sebagai Tuhannya. Berarti Tuhan dengan dirinya masih terpisah. Tuhannya berkata-kata. Padahal Tuhan itu menggetarkan rasa. Wajilat kulubuhum. Wana jalahu ruhul amin. Dan diturunkannya ilmu itu kepada jiwa-jiwa. Yang tenang, amin. Aman, iman. Jadi iman itu artinya adalah damai. Orang yang percaya Tuhan belum tentu damai jiwanya. Jadi orang yang percaya belum tentu iman. Kalau sudah iman, sudah pasti antara dirinya dengan Tuhan satu kesatuan. Karena iman itu artinya adalah antara dirinya dengan Tuhan sudah satu kesatuan. Tak terpisah menjadi utuh dengan Tuhan. Ya, utuh di situ apa? Dia utuh sebagai manusia biasa dan Tuhan utuh. Meliputi dirinya. Menjadi utuh dengan Tuhan adalah ketika kita sadar siapa diri kita. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi orang-orang yang sadar diri, maka dia akan beriman. Tapi orang yang percaya sesuatu yang disucikan di luar dirinya, belum beriman. Kadang-kadang mudah tersinggung orang-orang seperti itu. Mudah merasa terhina. Padahal hinaan dan apapun, itu terjadi karena dirinya sendiri. Mengizinkan dirinya sendiri. Memberikan akses. Memberikan istilahnya, menerimanya. Yang istilahnya kayak ginilah. Orang menghina kita. Nah, kalau misalnya kita tidak terima, Ya cuek aja nggak ditanggapin. Mau nginak, mau apa gitu. Nggak akan nginak. Karena ketika hati kita seperti air, Disabat sama pedang pun tidak akan berbekas. Tidak akan menggoreskan luka apapun. Meskipun misalnya, Saya nge-pain sama Christian Ronaldo. Tiba-tiba ada orang yang ngehina Christian Ronaldo. Kalau merasa tidak terhina, ya ngapain. Nah, kalau kita tersinggung, berarti kita kena. Ya tidak ada seorang pun yang dapat menghinamu, Jika kamu tidak menerimanya. Tapi kalau kita menerimanya, Hati kita menerimanya, Pikiran kita menerimanya, Ya kena. Dengan istilah apa? Oh, saya tidak terima. Ya tidak terima, itu artinya dia menerima. Jadi, tidak ada seorang yang dapat menghinamu, Kalau kita tidak menerimanya. Kalau kita tidak membuka akses hati pikiran kita, Untuk dihina. Nabi Muhammad itu sering dihina. Sama Yahudi, Sama orang kafir. Tapi, dia malah memberikan kasih sayang. Kepada Yahudi. Kepada orang-orang kafir jimni. Meskipun dia dihina. Jadi, Nabi Muhammad mencontohkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghinamu, Jika kamu tidak mengizinkannya. Jika hatimu, Jika pikiranmu tidak mengizinkannya. Orang merasa terhina, Itu karena hatinya dan pikirannya mengizinkan. Dengan istilah, Oh, saya tidak terima. Ketika ngotot seperti itu, Berarti dia menerima hinaan itu. Kenapa dia merasa terhina? Bukan karena hinaannya. Bukan karena ucapannya. Tapi karena luka di dalam hatinya. Karena penyakit di dalam hatinya. Contohnya misalnya ketika seseorang menaburkan garam. Pengalaman itu kan guru terbaik itu pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah, sedangkan Yang disebut dengan kenyataan itu Disebut kebenaran itu adalah kenyataan. Jadi, orang yang benar-benar yang nyata mengalami Itu seperti garam. Makanya disebutnya orang-orang yang Sudah pengalaman, sudah merasakan kebenaran. Itu dari pengalaman. Disebutnya adalah orang yang sudah makan garam. Kalau istilah Sunda disebutnya uyahan. Kalau belum makan garam atau sudah kesinggung disebutnya teuyahan. Nah, ketika misalnya orang tersebut berpengalaman secara spiritual. Berpengalaman karena merasakan kehadiran Tuhan meliputi mahluk ciptaannya. Lalu ketika dia menyampaikan sesuatu. Ibaratnya dia menaburkan garam. Ada ya hatinya yang terlupa. Berarti bukan garamnya yang salah. Tapi hatinya berpenyakit. Tapi hatinya luka karena pikirannya juga luka. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kebencian. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan ketersinggungan. Tidak ada Nabi Muhammad tidak pernah tersinggungan. Meski dihina apapun, ya kalau tidak diterima, ya kalau cuek tidak ditanggapi, ya tidak merasa terhina. Orang yang merasa terhina itu karena dirinya ada kehinaan. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan dari ahlak Nabi Muhammad. Ngepen kepada Nabi Muhammad, tapi tidak mencontoh ahlak-ahlak yang dilakukan Nabi Muhammad. Nah, ini baru percaya. Baru percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi belum melaksanakan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu baru percaya. Tapi belum beriman. Kalau iman adalah orang yang percaya tapi juga melaksanakan. Apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad dulu, dilakukan sama dia. Akhirnya ternyata, oh benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Oh benar apa yang disampaikan Nabi Isa. Oh benar apa yang disampaikan Nabi Musa. Oh benar apa yang disampaikan Nabi Adam. Dan lain sebagainya. Ketika Anda masih mempercaya Adam itu Nabi. Padahal Adam itu adalah Luhani. Jadi, apapun yang diceritakan oleh Nabi-Nabi di zaman dahulu. Ketika Anda melaksanakannya. Melakukannya. Barulah disebut iman. Tapi kalau baru percaya. Tapi Anda sendiri belum menjalankan. Masih mudah kesinggung. Percayanya masih dari pikiran. Karena pikiran itu nafsu amarok. Pikiran itu nafsu benda. Nafsu amarok itu mudah marah. Orang beda pendapat saja. Dianggapnya menghina. Dari sana angka 6. Dari sini saya angka 9. Dianggapnya menghina. Nah itu nafsu amarok. Ketika orang berpikir. Melihat kebenaran melalui pikiran. Berarti dia melihat ketuhanannya melalui daya benda. Pikiran di daya benda itu namanya. Eh apa. Tuhan di daya benda itu namanya setan. Marah. Mamuk. Akhirnya yang dilakukan apa. Kitab itu akhirnya dijadikan senjata. Untuk pembenaran nafsunya. Jadi bukan lagi kebenaran. Yang sekarang beredar itu adalah pembenaran. Jadi kitab itu dipakai senjata. Untuk pembenaran nafsunya. Jadi yang diikutinya bukan. Nabi Muhammad. Tapi pikirannya. Amarahnya yang diikuti. Nafsunya yang diikuti. Jadi tanpa sadar sebetulnya orang itu bukan mengikuti Nabi Muhammad. Bukan mengikuti Tuhan. Tapi mengikuti pikiran. Karena percayaannya pun baru lahir dari pikiran. Harusnya sifatnya hati. Itu air. Yang lembut. Air itu kalau digores sedikit pun tidak akan tergores. Kembali ke wujud semula tanpa bekas. Kalau digores pun. Tapi kalau hati mudah retak. Mudah tersinggung. Mudah merasa terhina. Berarti hatinya itu sudah membatu. Itu yang disebut nafsu amarah. Nafsu setonia. Nafsu pikiran. Ketika orang mengikuti nafsu pikiran. Akhirnya. Ayat-ayat suci pun. Dipakai senjata. Untuk propaganda kebencian. Jadi. Saya melihat buku togel gitu. Buku mimpi. Itu bukan kitab suci. Bahkan banyak orang yang percaya kepadanya. Kecewa. Dengan tabel mimpinya itu. Masang angka segini. Ternyata salah. Sebanyak orang yang dikecewakan. Dan itu buku atau kitab itu dibaca oleh semua orang. Meskipun beda-beda agamanya. Tapi paling tidak. Kitab itu tidak pernah mengajarkan kebencian. Dan saya rasa gak ada satupun kitab yang mengajarkan kebencian. Kalau itu benar-benar kitabnya. Kitab. Dari Nabi. Lalu kenapa? Tiba-tiba muncul ajaran-ajaran kebencian. Bukan karena kitabnya. Tapi karena orang yang memegangnya. Dia terbawa oleh nafsu amarah. Terbawa oleh daya setoninya. Lalu menjadikan kitab itu sebagai senjata. Untuk menodong orang lain. Harusnya kitab itu dijadikan senjata untuk mengintropeksi dirinya. Ini kok kitab itu dijadikan senjata untuk menodong orang lain. Untuk menyalahkan orang lain. Untuk menuduh orang lain. Itulah yang disebut dengan pembenaran. Kalau kebenaran bukan kitab dipakai untuk menodong orang lain mengikuti kehendak nafsunya. Tapi kitab dijadikan sebagai petunjuk untuk diri. Untuk mengintropeksi diri. Karena kebenaran bukan apa yang dipikir. Tapi kebenaran itu apa yang dirasa. Ketika rasa diri kita gelisah. Merasa terhina. Merasa diolok-olok. Bukan karena olok-olokannya. Bisa jadi itu hanya perbedaan pandangan dan sudut pandang. Karena angka enam dan angka sembilan. Hanya beda sudut. Di sana angka enam, di sini angka sembilan. Bukan berarti penghinaan. Tapi ketika ada orang yang mudah merasa terhina. Itu berarti ada kehinaan di dalam dirinya. Karena dia percaya sesuatu di luar diri. Kitab suci itu bukan kitab yang disucikan di luar diri. Kitab suci itu adalah rasa dirimu sendiri. Kitab suci itu adalah jiwamu. Kitab suci itu adalah hatimu. Itu yang harus disucikan. Kalau kita masih percaya kepada hal-hal di luar diri. Itu baru percaya. Tapi belum beriman. Nyatanya mudah tersinggung. Mudah marah. Banyak orang yang percaya Tuhan. Tapi ketika kepercayaannya itu. Berbeda pendapat dengan orang. Orang cuma pendapat angka sembilan di angka enam. Beda pendapat saja dianggap menghina. Berarti dia baru percaya. Tapi belum beriman. Karena orang yang beriman. Damai jiwanya. Tentram jiwanya. Meskipun dihina. Dicacimaki. Dia tidak akan kena. Nabi Muhammad dicacimaki. Dicacimaki. Dihina. Diludahin. Tidak kena. Cuek saja. Karena tidak diterima. Hatinya. Tapi kalau kita kena. Kesegung. Ya berarti. Hatinya luka. Berarti pikirannya bengkok. Tidak sesuai dengan apa yang dipercayanya. Dia percaya Nabi Muhammad. Tapi kok. Nabi Muhammad. Untuk mengajarkan. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah. Terhina. Pengikutnya yang percaya kok. Begitu. Artinya berarti apa? Orang banyak yang percaya. Tapi tidak beriman. Percaya Tuhan. Tapi Tuhannya dimana? Tuhannya terpisah. Bagaimana mau melindungi. Makhluknya. Kalau Tuhan terpisah. Bagaimana disebut. Tuhan maha memberi rezeki. Kalau Tuhannya terpisah. Bagaimana Tuhan disebut. Akan menjadi pelindung. Bagi seluruh makhluknya. Kalau Tuhannya terpisah. Dengan makhluknya. Tuhan dengan makhluknya. Kan tak terpisah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan. Lebih dekat dari urat leher. Tahu apa yang dirasakan. Tahu apa yang diperkirkan. Ya berarti tak terpisah. Tuhan itu. Justru Tuhan itu adalah. Penghuni yang ada di dalam. Setiap diri manusia. Dan setiap seluruh ciptaannya. Bahkan daun yang jatuh saja. Tuhan tahu. Artinya berarti di dalam tumbuhan pun. Tuhan meliputi. Tapi bukan Tuhannya. Datnya. Energinya. Maka Tuhan maha meliputi. Maha melindungi. Nah kalau terpisah. Gimana? Memelindungi. Gimana? Ya buktinya. Ketika ada orang merasa tersinggung. Hanya beda pendapat saja. Langsung ngamuk. Pitnah. Ujaran kebencian. Akhirnya. Yang diajarkan cuma kebencian. Artinya Tuhan berarti tidak melindungi dirinya. Kalau dia mudah terbakar emosi. Kalau dia mudah terbawa nafsu amarah atau nafsu pikiran. Berarti sudah tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Tuhan sudah tidak melindungi dirinya. Buktinya apa? Meskipun dia percaya Tuhan. Tapi tidak tenang jiwanya. Tidak iman. Nah kalau orang yang beriman pasti dilindungi. Kalau orang beriman pasti damai dan tentram jiwanya. Karena Tuhan dengan dirinya satu ke satuan. Tapi orang percaya Tuhan. Belum tentu. Disertai Tuhan. Orang yang percaya Nabi. Belum tentu. Kelakuannya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Orang yang percaya Tuhan. Belum tentu. Hidupnya disertai Tuhan. Orang yang percaya Nabi. Belum tentu. Kelakuannya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Tapi orang yang beriman. Sudah pasti. Kelakunya. Seperti Nabi Muhammad. Dihina. Tidak pernah merasa terhina. Dilecehkan. Tidak pernah merasa terlecehkan. Dicacimaki dan dianggap murtad sudah biasa. Dianggap gila. Ya biasa saja dia senyum. Dianggap murtad ya biasa saja. Karena murtad itu bukan keluar dari suatu aturan. Keluar dari sistem yang diciptakan pikiran. Bukan. Murtad itu adalah keluar dari rasa diri. Selalu memikirkan orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah murtad. Karena Tuhan dengan diri tak terpisah. Karena Islam itu berserah ke dalam diri. Bukan berserah ke sesuatu di luar diri. Agama itu sebetulnya diciptakan oleh manusia. Sebagai jalan menuju Tuhan. Ya berarti kan harusnya manusia bertuhan. Tapi kok kenapa agamanya yang disembah? Kenapa jalannya yang disembah? Agama kan jalan menuju Tuhan. Tapi kok jalannya yang disembah? Akhirnya gak ketemu sama Tuhan ya. Yang ketemu ya akhirnya. Agama itu yang jadi Tuhan. Harusnya kitab itu sebagai pelang atau sebagai jalan menuju Tuhan. Tujuannya kan bertuhan. Tapi kok kenapa kitabnya yang dipertuhan? Aneh kadang-kadang. Buku, menu, cara membuat masakan. Itu kan bukan masakan. Tapi buku menunya malah dianggap masakan. Itu kan logika yang aduh gimana sih? Ya kitab itu harusnya petunjuk menuju Tuhan. Ya berarti kan harusnya kita bertuhan. Tapi kok petunjuknya yang dipertuhan? Kok pelangnya yang dipertuhan? Pelangnya 250 km menuju Jakarta. Kok malah dia diam di bawah pelang dan menyembah pelangnya? Itu kan cuma petunjuk. Itu kan cuma jalan. Agama itu jalan menuju Tuhan. Tapi kok kenapa jalannya yang disembah? Kitab itu adalah petunjuk menuju Tuhan. Kok kenapa kitabnya yang disembah? Kitab itu kan cuma petunjuk. Dan lebih parahnya kitabnya itu dijadikan senjata. Untuk mengikuti hawa nafsunya. Untuk mengikuti pikirannya. Jadi sekarang itu bukan manusia mengikuti kitab. Tapi kitab mengikuti kehendak pikiran. Akhirnya dia mencari jalan-jalan. Dari pikirannya yang untuk membenarkan pikirannya. Itu namanya pembenaran. Bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah apa yang dirasa. Ketika kamu tenang, damai. Tidak mudah tersinggung. Tidak pernah merasa terhina. Ketika ada orang menghina pun dia tidak kena. Dan tidak pernah mengizinkan hati dan pikiran untuk hinaan tersebut. Ya damai saja tentra. Itulah iman. Tapi ketika imannya itu dari pikiran. Oh ini percaya. Oh ini gitu. Oh katanya begini. Katanya begitu. Akhirnya tanpa sadar. Kitab yang diakininya yang harusnya jadi petunjuk menuju Tuhan. Kitab itu dijadikan senjata olehnya. Untuk menuduh kekampiran kepada orang. Untuk menuduh kemurtadan kepada orang. Untuk menuduh kebencian kepada orang. Sedangkan dia tidak pernah menuduh dirinya. Menyadari dirinya. Itulah orang-orang yang murtad. Ya itu orang sudah tidak sadar. Jadi murtad itu adalah orang yang tidak sadar diri. Makanya man arofa nafsa hupakot arofa robahu. Barang siapa yang sadar. Siapa dirinya. Maka dia akan kenal Tuhannya. Tujuannya kan bertuhan. Bukan beragama. Agama itu kan cuma jalan menuju Tuhan. Kok kenapa agamanya yang dipertuhan. Tujuannya kan bertuhan. Bukan berkitab. Kitab itu jalan atau petunjuk menuju Tuhan. Kok kenapa kitabnya. Kok kenapa jalannya yang disembah. Yang dipertuhan. Nah ini sudah jadi orangnya di bengkok. Dari arah dan tujuan yang sebenarnya. Ketika ada orang yang berdiri pendapat. Dia anggap menghina. Berarti kan ada kehinaan dalam dirinya. Ada luka di dalam hatinya. Ketika orang menaburkan air garam. Dia merasa sakit. Pikirannya merasa sakit. Bukan garamnya yang sakit. Tapi hatinya yang harus diperbaiki. Jadi musuhmu itu bukan siapapun. Tapi dirimu sendiri. Kehinaan itu bukan kata-kata orang. Tapi kehinaan itu ada dalam dirimu sendiri. Jika kita mulia. Tidak pernah merasa dihina. Dihina apa sekalipun. Enggak kena. Dan tidak pernah menghinakan siapapun. Ya kan garam ditaburkan. Bukan berarti menghinak. Tapi ketika ada hatinya yang merasa luka. Ya bukan salah garamnya. Ya salahkan. Kenapa hatinya terluka. Kenapa pikirannya bengkok. Ya kenapa harusnya kita bitu dipakai petunjuk untuk diri. Kenapa kok dipakai senjata untuk memerangi orang lain. Seharusnya kita bitu petunjuk menuju Tuhan. Kok kenapa petunjuknya yang dipertuhan. Kan hal yang aneh saja. Yang tidak pas ada. Orang itu percaya Tuhan. Tapi tidak beriman. Jadi orang yang percaya Tuhan. Belum tentu beriman. Ibaratnya kayak gini lah. Kamu percaya pizza itu enak. Dia percaya. Tapi dia belum merasakan. Belum pernah memakannya. Itu namanya percaya. Yakin. Tapi kalau namanya iman. Dia sudah pernah merasakannya. Dia sudah pernah melihatnya. Merabaknya. Merasakannya. Dan pernah memakannya. Itulah iman. Jadi orang yang percaya Tuhan. Belum tentu beriman. Tapi kalau orang yang beriman. Sudah pasti. Tuhan dengan dirinya tak terpisah. Kenapa? Karena hatinya damai. Tidak mudah tersinggung. Jiwanya tentram. Berarti apa? Karena Tuhan meliputi dirinya. Dan dia selalu merasa disaksikan oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah sahadat. Sahadat itu bukan bersaksi kepada orang. Tapi sahadat itu merasa disaksikan oleh Tuhan. Yang meliputi dirinya. Tuhan itu penghuni di dalam tubuh yang paling dalam. Dan Tuhan itu adalah pemilik dari tubuh kita. Tuhan rumah dari tubuh kita. Cuma pikiran ini selalu keluar. Selalu mencari kesalahan orang. Menuduh orang. Bahkan kitab yang disucikannya aja dipakai untuk senjata. Memerangi orang lain. Padahal seharusnya yang harus kamu perangi itu adalah napsumu sendiri. Bukan memerangi orang. Musumu itu bukan orang lain. Pedirimu sendiri. Jihad yang paling besar itu adalah jihad biang pusikum. Jihad melawan napsumu sendiri. Jihad akbar itu adalah jihad melawan napsu sendiri. Bukan malah dia terbawa napsu dan mengajarkan kebencian. Kata saya juga kitab togel. Meskipun sering mengecewakan. Dan ramalannya harapannya tidak jelas. PHP pemberi harapan pasu. Tapi tidak pernah mengajarkan kebencian. Kok kenapa kitab yang dianggap suci kok dipakai untuk kebencian? Kok kitab dipakai senjata untuk mengikuti hawa napsunya? Nah itu yang bahaya begitu. Bukan salah kitabnya. Kitab itu ibarat pisau atau ibarat pistol. Gimana yang memegangnya? Tergantung yang memegangnya. Kalau yang memegangnya iblis. Yaitu hati yang penuh kedengkian. Hati yang berpenyakit. Ya pasti kitab itu akan dijadikan senjata. Untuk memerangi orang lain. Akhirnya. Tanpa sadar manusia bukan bertuhan. Tapi bersetan. Beriblis di dalam dirinya. Itu percaya Tuhan. Itu percaya Nabi. Percaya kitab. Tapi tidak beriman. Karena kalau beriman. Dia tidak akan mengikuti hawa napsunya. Kalau beriman. Dia hatinya akan damai. Jiwanya damai. Tidak mudah tersulut oleh napsu amaro. Islam itu ramah-ramah. Bukan marah-marah. Nah kalau marah-marah. Dan menjadikan kitab sebagai senjata. Ya Anda baru percaya. Tapi belum beriman. Maka beriman. Maka beriman ya. Karena Allah itu hanya menyeru dan memanggil orang-orang yang beriman. Iman itu artinya damai. Tentram. Tenang. Tidak tersulut oleh napsu amaro atau napsu pikiran. Kalau orang beriman berarti bertuhan. Tidak usah lagi menyebut percaya atau tidak. Kalau orang beriman berarti Islam. Karena Islam itu senantiasa berserah diri kepada Allah. Orang melakukan ritual. Tapi belum tentu dia berserah diri. Tapi orang berserah diri. Itulah orang-orang yang benar-benar dalam sholatnya. Sholat daimun. Sholat yang setiap detik dan setiap waktu. Sholatnya sudah setiap detik dan setiap waktu. Sholatnya itu adalah terhubung dengan. Allah. Sholat ya sholat artinya. Terhubung. Sholat urahmi. Hubungan dengan. Sesama manusia. Sholat urah. Hubungan dengan Allah. Allahnya dimana? Ya bukan di luar. Bukan di langit. Tapi. Lebih dekat dari urat layarmu. Di dalam dirimu yang paling dalam. Tapi dirimu bukan Tuhan. Itu zatnya. Bukan Allah. Tapi. Itu adalah wakil. Halifah. Halifah. Pengganti Allah. Di dalam jiwa. Itulah datnya. Maka berserah itu ke dalam. Sholat itu ke dalam. Nah kalau percaya. Masih menyembah sesuatu di luar dirinya. Itu baru percaya. Tapi belum beriman. Karena orang yang udah beriman. Sudah satu kesatuan. Dirinya dengan Tuhan. Sholat itu sudah satu kesatuan dengan dirinya. Sholatnya daimun. Setiap detik dan setiap. Waktu. Karena ketika terhubung dengan Tuhan. Ya sifatnya rohman rohim. Tidak mudah marah. Islam itu ramah-ramah. Bukan marah-marah. Jangan menggunakan. Kitab suci. Untuk tudujuan yang tidak suci. Jangan gunakan kitab suci. Untuk membenci. Kitab togel saja. Tidak mengajarkan kebencian. Masa kitab suci. Diarahkan oleh pikiranmu. Untuk kebencian. Itulah yang harus hati-hati. Mengikuti ajaran Tuhan. Melalui rasa. Damai. Tentram. Atau mengikuti ajaran setan. Mengikuti pikiran. Yang gelisah. Tidak tenang. Suang merasa terhina. Was-was. Marah. Mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah nafsu amaro. Napsu benda. Napsu pikiran. Sehingga hatinya membatu. Kegores sedikit. Letak. Kalau hatinya damai. Karena jiwanya damai. Karena iman. Itu seperti air yang tenang. Digores sedikit. Tidak akan menimbulkan bekas luka. Hati itu. Air. Jangan membatu. Kalau orang masih percaya Tuhan. Tapi hatinya masih membatu. Belum beriman. Jadi banyak orang yang percaya Tuhan. Tapi belum beriman. Jadi percaya dengan iman. Beda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi. Dan hidayah. Bagi kita semua. Terima kasih atas kesehatan yang menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa. Kopi. Ketika otak. Perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Di video-video berikutnya. Sampurasun. Terima kasih atas kesehatan yang menonton video-video berikutnya. Terima kasih atas kesehatan yang menonton video-video berikutnya. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas kesehatan yang menonton video-video berikutnya. 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 Terima kasih atas kesehatan yang menonton! 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 Terima kasih atas kesehatan yang menonton!